Satu hari yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Mas Malik Fajar. Poro, tolong kami dari serangan netcard ke mikrotik. Saya kan lagi buka usaha voucher dan hotspot, cuman masih delima. Delima itu apa ya? Pengen pasang anti-netcard di mikrotik, tapi risikonya salah satunya kita tidak bisa ping AP. Dan antar perangkat klien di bawah router juga tidak bisa menggunakan static IP. Jadi, kalau anti-netcard memang begitu. Karena netcard itu mengeksploitasi kemampuan komunikasi antar klien di satu aksespor yang sama. Oke, ini postingnya ada lagi. Kayaknya desperate lagi sekali ya. Jadi, kalau netcard itu dia bekerja dengan cara menipu address resolution protokol. Address resolution protokol bisa kita lihat di sini. Saya zoom in dulu. Oke. Clear layer. Sudo zoom. ARP.MIN.N. Jadi, kita punya ini. IP address ini make address-nya berapa? Dan ini dibentuk karena ada ARP. Kalau ARP-nya nipu, ini jadi salah nih. IP address ini masuk ke MAC address yang salah. Kita bisa tipu sih. Nah, supaya ini tidak terjadi, dilakukan isolasi di jaringan. Terutama Wi-Fi ya. Supaya antar klien tidak bisa komunikasi. Gitu ceritanya. Jadi, ya memang gitu. Anti netcard memang seperti itu secara kerjanya. Oke. Kita ngisolasi. Dan udah gitu netcardnya nggak jalan. Cuma konsekuensinya kita nggak bisa komunikasi antar klien. Kalau buat akses point, buat user aja sih. Nggak masalah digituin sih sebenarnya. Oke. Buat teman-teman yang lain, Anda bisa nyari di sini sih sebenarnya. Google Mikrotik Anti Netcard. Ih. Lemot banget ya. Ini saya lagi nyambung ke Mikrotik ini. Jadi, saya nggak nyambung langsung ke jaringan saya. Saya lewati Mikrotik. Supaya kita bisa lihat. Kenapa jadi lama lagi nih. Coba masukin Google dulu lah. Google. Ya. Kenapa Google mau jalan? Ya, hal-hal-hal. 881. Coba. Webconfig. Admin. Ini masuk Mikrotiknya. Jadi, di sini. Cuma di sini nggak ada nih. Harus. Tidak ada di sini. Untuk isolasinya nggak ada. Fasilitasnya nggak ada sama sekali. Jadi, cuman mode. AP Bridge. Oke. Coba kalau AP Station. Tetap aja nggak ada. Jadi, harusnya ada isolasi. Cuman di sini nggak ada. Di... 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 Di mana sinuanya? Di Mikrotik nggak ada. Cuman ini kok nggak dapet. Kenapa nggak nyabung? Coba kita lihat. Dapat IP. 157. Hidup. Oh, hidup. Oke. Mikrotik. Mikrotik. Mikrotik anti netcard. Ini caranya. Teorinya ini. Teori ya. Cuman... Masuk sini lah. Labcom ini kayaknya lebih bagusan dikit. Ya. Ini. Jadi, caranya adalah... Ini... Ini mah biasa. Nah, di sini dia mulai. Nih. Add RP for List. Coba. Di ACP Server. Saya coba masuk sini ya. Di ACP Server. Klik ini. Nah... Di sini... Harus contreng. Oke. Ini nggak saya kerjain sih ya. Cuman ini ada. Ya, betul. Terus... Aktifkan IP Reply Only. Di... Di... Sini. Interface-nya. Type Bridge. Segala macam. Coba kita masuk ke interface. WLAN. ARP Reply Only. Oke. Terus... Di sini... Rule Deteksi Netcard-nya bisa dimasukin ke sini. Rupanya. IP Netcard. Di sini dia mainnya. Di firewall. Oke. Kemudian di sini... Cuman... Di sini tidak ada isolasi. Di Mikrotik itu nggak ada isolasi. Ini masalahnya. Nah, kalau kita pakai... Ini... Matikan default forward-nya. Ini ada di... Ini kayaknya ada di wireless table. Coba kita lihat di wireless. Naikin ke atas. Wireless. Tidak ada nih. Tidak ada nih. Coba lihat lagi. Wireless tables. Kayaknya ada di firewall sini. Nggak nemu. Saya nggak nemu. Ini frekuensi. Ini nggak ada. Sorry. Bagian itu nggak nemu. Harusnya ada di firewall. Coba lihat. IP. Ini dia. Ada nggak di sini. Ini firewall biasa sih. Nggak ada juga. Wireless tables. Nggak ketemu. Sorry. Bagian wireless table-nya nggak ketemu. Routing. Nggak nemu. Oke. Saya nggak nemu bagian yang ini. Satu. Ini nggak nemu. Ini salah satu kuncinya sih. Nah. Coba kalau di... Ini. Ini di Ubiquity. Nano Station. Di sini sudah ada... Access Point Assolation. Atau Client Assolation. Biasanya ada di... Ini dia. Client Assolation. Enable. Jadi di situ sih. Ini di CTE. Wesh. Ini juga ada... Enable Assolation. Saya bisa masuk ke modem yang ini. Yang CTE itu yang mana? Yang ini kalau nggak salah. User. Kalau nggak salah CTE ini. Ada di... Network. Oh ini dia. WLAN. WLAN. Belum ada. Oh ini dia. Enable Assolation. Ada Enable Assolation di WLAN-nya. Ini CTE sih sebenarnya. Ini punya MNC Play ya. Jadi ada di Access Point Assolation juga ada Enable Assolation. Dengan cara itu si... Siapa namanya? Netcut-nya nggak jalan. Oke. Cuman jadi nggak bisa komunikasi antar Client di satu Access Point yang sama. Itu aja yang jadi masalah sih. Ini nggak akan saya kerjakan soalnya saya lagi butuh Access Point. Mikrotik saya saya lagi butuh buat... Buat eksperimen. Jadi nggak akan saya kerjain. Tapi kita bisa lihat di... Di mana sih tadi? Di artikelnya. Ini di artikel. Di labcom.co.id. Keren juga sih. Di labcom.co.id. Artikelnya cukup lumayan. Di sini dijelaskan bagaimana cara melakukan isolasi antara Client supaya Netcut-nya nggak bisa jalan. Gitu. Oke. Cuman yaudah ya. Memang gitu caranya. Blokir Netcut. Nggak bisa nggak. Jadi mudah-mudahan bisa memberi jawaban sedikit buat Mas Malik Fajar. Memang begitu caranya anti-Netcut itu bekerja. Nggak bisa. Kita pengen bisa komunikasi tapi Netcut-nya nggak bisa jalan. Nggak bisa. Jadi harus blokir sih sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit jawaban. Blue. Biasa.